PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Perang Rusia vs Ukraina telah menginjak hari ke-7. Operasi militer terus dilangsungkan pasukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Pada Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022, Rusia mengklaim telah menguasai Kherson, kota pelabuhan di selatan negara. Sementara, serangan roket menghantam gedung di Kharkiv, menimbulkan 21 orang tewas, dan 112 terluka. Pasukan terjun payung Rusia telah mendarat dan berjuang untuk menguasai kota, menurut militer Ukraina. Ada laporan, bahwa serangan roket telah menghantam gedung Departemen Kepolisian Regional, dan bagian dari Universitas Karazin. Setidaknya 21 orang tewas, dan 112 terluka dalam penembakan, menurut wali kota Kharkiv. Kharkiv adalah kota terpadat kedua di Ukraina. Hanya berjarak 30 mil dari perbatasan, dan sebagian besar berbahasa Rusia. Pasukan militer Rusia menyebar di selatan Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia, mengklaim telah merebut kota Kherson di selatan. Wali kota mengatakan, kota itu masih di bawah kendali Ukraina, tetapi pemerintah setempat mengatakan, Kherson benar-benar dikepung oleh pasukan Rusia. Wali kota pelabuhan strategis Mariupol mengatakan, kota itu terus-menerus diserang. Konvoi besar kendaraan lapis baja Rusia, berjarak sekitar 15 mil dari Kiv, ibu kota Ukraina. Rudal Rusia menargetkan menara TV di kota itu pada hari Selasa. Dari serangan itu, telah menewaskan 5 orang, dan menyebabkan 5 lainnya terluka. Dampaknya, siaran TV setempat sempat terganggu. Dilansir dari Guardian, setidaknya ada beberapa hal yang terjadi hari ini, terkait invasi Rusia ke Ukraina. Berikut sejumlah peristiwa yang terjadi. Kiv dan kota-kota lain di Ukraina, dibombardir pada Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022, dini hari, ketika militer Rusia meningkatkan serangannya, dan memindahkan pasukan lebih dekat ke ibu kota. Empat orang tewas, setelah rumah-rumah warga sipil di kota Zitomir, di sebelah barat Kiv terkena rudal jelajah, yang ditujukan ke pangkalan udara terdekat. Hal itu dikatakan Anton Grashenko, penasihat menteri dalam negeri lewat saluran telegramnya. Pasukan terjun payung Rusia, mendarat di Kharkiv sekitar pukul 3 waktu setempat, Rabu, tanggal 2 Maret tahun 2022. Hal tersebut dikonfirmasi Kepala Keamanan Ukraina, setelah gempuran luar biasa, yang menewaskan sedikitnya 11 orang pada Selasa, tanggal 1 Maret tahun 2022. Sebuah video menunjukkan bangunan tempat tinggal hancur, dan pohon serta tiang listrik tumbang, setelah aksi pemboman. Pertempuran sengit juga dilaporkan terjadi di Kherson, sebuah kota di Laut Hitam di Ukraina Selatan, di mana wali kota mengatakan, pasukan Rusia telah menguasai stasiun kereta api, dan pelabuhan pada Rabu dini hari. Ada juga laporan bahwa kota pelabuhan Laut Azov yang penting secara strategis, Mariupol, dikelilingi pasukan Rusia. Ribuan warga Ukraina berusaha meninggalkan Kiev, koresponden Guardian di Kiev melaporkan, ketika Kementerian Pertahanan Rusia, memperingatkan warga untuk pergi, karena berencana akan menyerang target di ibu kota Ukraina. PBB mengatakan, lebih dari 680 ribu orang telah meninggalkan kota. Langkah militer Rusia di Kiev telah terhenti, karena pasukannya berjuang dengan tantangan kekurangan logistik dasar, termasuk kekurangan makanan dan bahan bakar, dengan beberapa unit tampaknya dicengkram moral yang rendah. Pejabat AS juga mengklaim, beberapa pasukan Rusia menyabota seperalatan mereka, dan menyerah untuk tidak bertempur. Joe Biden, akan menggunakan pidato kenegaraannya pada selasa malam, untuk memperingatkan Vladimir Putin, bahwa ia tidak dapat membagi barat, dan diktator harus membayar harga untuk agresi mereka. Sampai jumpa di sana. Terima kasih.